selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi selamat menikmati selamat menikmati terbukti MP-MP risk pada PSB-MP MP-MP risk pada PSB-BJ2 di Jakarta ya yang berlangsung pada 9 September 2020 sampai 12 Oktober 2020 terjadi pengurangan kasus positif harian sebesar 23% selamat menikmati diangkat 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 27,7% itu artinya selamat menikmati 10 lagi 3,3% ya gitu lah ya jadi angkanya masih cukup tinggi dan dengan adenya PSBB terbukti gitu ya gimana kalo PSBB lagi ayo tapi dia juga bilang nih Cak apa? kalo puncak grup pandemi yang belum melandai ini menggambarkan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir aduh iya lagi IDS juga melihat kalo vaksin bukan satu-satunya solusi penanganan pandemi karena ada faktor penting lain seperti 3M yaitu memakai masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak tapi masyarakat semakin hari semakin lengah ya ini dikhawatirin bakal menimbulkan persepsi wabah telah berakhir iya sih ya mungkin orang-orang udah bosen banget Bek ya kan? disedihan bulan begini-begini aja gitu ya makanya biar gak begini-begini aja rajin-rajin disiplin 3M nya iya bener banget jangan-jangan sampe kita menganggap kalo wabah ini sudah beres ya karena ini belum beres gitu masih ada di sekitar kita gitu ya betul sekali contohnya aku baru aja tadi juga lihat di jalan ada apa namanya? baliho katanya gini harus punya yang namanya aman eh iman aman dan imun wih keren iman ya percaya dan yakin kalo wabah ini akan berakhir dan terus berdoa gitu kan terus aman ya kamu harus melaksanakan 3M menjaga jarak pakai masker dan mencih tangan dan yang terakhir imun jaga imunitasnya jaga kesehatannya minum vitamin ya kan? tuh inget 3 iman aman imun kalo itu di baliho di jalan gitu iya lu lagi naik motor berhenti dulu dong lu hahaha oh imun ini nih aman ini hahaha kadang dibaca cepet gitu meski hahaha gua keren di apa dulu oh iya 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 PR banget ketabrakannya yang ada hahaha makanya ini jangan lupa jalankan protokol kesehatan COVID-19 aduh aduh Smartizen ini ada jajaran Polda Banten bersama dengan personil gabungan udah melakukan penindakan ke 447.781 pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Prospisi Banten selama penuhi COVID-19 wow banyak banget ya ya ampun ya ampun nih sanksinya macem-macem nih mulai dari eh sanksi lisan tegak-tegak apa kacang aku lisan aduh repot banget terus terus tulis yes sanksi sosial bahkan sampai ke denda administrasi eh bener banget dan Kapolda Banten ya Bapak Irjen Viander menjelaskan operasi penindakan ini dibuat selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan keputusan kepala daerah dan peraturan menteri kesehatan nah turun tersebut diterapkan untuk mendisiplinkan warga soal protokol kesehatan mulai dari memakai masker hingga tidak berkerumun di tempat keramaian nih Smartizen nah dan untuk teguran yang lisan nih Smartizen ada 328.849 orang yang ditindak wow 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 nah kalau untuk teguran tertulis sendiri itu ada 51.043 orang dan sanksi sosial kayak misalnya bersih-bersih itu orang hmm akhirnya para personil gak menerapkan sanksi denda berupa uang selama operasi yang dijalankan sepanjang 2020 ini karena umumnya adalah bimbingan dan penerapan disiplin jadi secara risang gitu banyaknya betul karena kalau misalkan administrasi itu apa ya maksud gue kayak kurang aja gitu iya kalau buat orang yang kurang mampu kan kasian iya kalau yang buat yang mampu ya tinggal bayar doang jadinya dia iya kecil gitu iya tapi ibarat gitu ya misal dendanya 100 ribu misal mending yang beli masker 10 ribu gak sih dari mana denda ya kan iyalah beli masker 10 ribu pake masker gak di denda bener bener banget nah biar kamu tidak mendapatkan sanksi-sanksi-sanksi kayak gitu tuh ya kayak 400-an orang ribuan orang itu banyak banget angkanya nih sampe repot banget ngomongin jangan ikut-ikutan kayak gitu makanya rajin pake masker dan lain-lain sebagai protokol kesehatan hehehe ini gue baca beritanya aja rada bingung ini ada pria gondrong dari Banyuwangi yang dibilang mirip Pak Jokowi Bapak Jokowi aja gak gondrong iya lagi ya gimana sih tapi katanya netizen sampe bilang sampe bisa bedain gimana sih lo kok susah bedain kan susah gitu kan sangat beda gitu loh kalau pria dari Banyuwangi ini kan gondrong kalau Pak Jokowi gak gondrong mudah lihat aja deh rambutnya gitu kan iya aneh banget sih jadi baru-baru ini netizen dibuat heboh ya gara-gara ada pria dari Banyuwangi yang bernama Imron Gondrong oke ketawa ketawa dong karena ya si katanya pemilik akun tersebut wajahnya tuh mirip banget sama Bapak Jokowi nih iya 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 dan mulai dari bentuk wajah, mata, idung semuanya ya itu dibilang mirip Pak Presiden Jokowi Dodo gitu gitu yang membedakan hanya rambutnya aja jadi katanya menurut netizen kalau rambutnya diganti jadi pengen naikin aja mirip nih katanya Pak Imron gondrong nih ya amun dan sesuai dengan nama Facebooknya nih Bapak Imron gondrong ini emang rambutnya gondrong gitu dan sejumlah uploadannya juga banyak yang kaget netizennya loh kok mirip sekali Bapak Imron ini dengan Pak Jokowi S netizen kalau nggak percaya nih kelihatan nggak sih nih iya liat aja lah ya iya tapi serius sih ya kalau Bapaknya rambutnya nggak gondrong emang liat deh dari kontur mukanya iya sih bener sih ya kan tapi menurut penuturan dari penelusuran dari Indozone si Bapak Imron gondrong ini merupakan pengusaha buah naga asal banyuwangi nah hal tersebut terlihat dari postingan Pak Ali Imron yang sering membagikan aktivitasnya memanen dan melakukan pendistribusian buah naga enak loh buah naga ya yang nggak enak tuh bau naga iya lagi kalau buah naga ya kalau bau naga tuh kursi males tuh ya kan pagi pagi-pagi gini nih emosi udah bangun tidur tuh ya kan aduh aduh si Bapak balik lagi ke Bapaknya ya mukanya udah mirip kenapa tadi gue ketawa smartizen iya iya coba jelaskan ada yang tertawa ah udah lah mau jelaskan hahaha nanti juga tau sendiri iya kan aduh makanya Bapak Imron gondrong iya yang mirip sama Pak Jokowi bener ya siapa tau kalau mukanya mirip siapa tau bisa jadi presiden juga ya kan bener rezekinya mirip ya sama kayak Pak Jokowi yang Pak Jokowi apa apa Pak Jokowi kan awalnya ini kan usaha membel kan iya terus juga terus naik jadi Woleh Kota Solo terus jadi DKI Jakarta bener terus presiden deh iya siapa tau Pak Imron gondrong bisa mulai dari yang sana-sana dulu Pak Imron iya bener Pak Camat gitu ya kan Pak RT lah Pak RT RW Pak Lura terus naik ya Kpen sepak bola bisa tuh Pak Imron ya sabi aja lah pokoknya apapun itu yang penting yang terbaik buat Pak Imron deh betul jangan sekalian juga nih ada lagu dari Pewega Skin terbaik untukmu Paris from the Chainsmokers eh itu artinya kalo di Paris mah ya hari gini bulan ini lagi snow gak sih kayaknya sih ya winter snow snow soalnya kan kalo udah Desember tuh di luar negeri udah mulai gitu ya iya di Eropa ya di Eropa luar negeri Timor Leste juga luar negeri ini makanya gimana kebayang saljuan juga iya waduh di Eropa ya maksudnya ya gak di Eropa juga sih di Australia juga kan iya sih ya iya juga iya bener ya pokoknya yang menganut empat musim ya menganut iya bener bener yang kedapetan iklimnya empat musim cuacanya gitu bener pasti dingin banget ya hmm lu udah pernah nyobain salju Ca belum belum gua udah tapi salju steam motor ya eh aku juga udah apa waktu kecil oh iya tau di kulkas freezernya itu mah biang es bunga es ya digituin deh dikerauk kerauk kerauk janjian salju kayak gini ya gitu lindu lindu janjian kayaknya salju kayak gini deh ya cita-cita banget merasakan salju ya semoga kita bisa ke Eropa iya iya dan dan biasanya di winter juga winter sonata bukan ya film eh film drama dong bener kan drama iya bener iya kan ya ampun jaman kapan dramanya ya drama korea itu di winter juga bertepatan gak bertepatan ya emang kalo hari ini tuh diperingatinya setiap tahunnya dan kebetulan pas lagi winter pas lagi salju which is christmas ya christmas natal dan selamat hari raya tuh untuk umat christiani yang merayakan ya tuh ada siapa temen-temen gua ada nikki ada willy dan nikson yang merayakan banyak nikson ya temen-temen gua juga ada emang kak erana wah banyak sekali ya banyak-banyak ya temen-temen kita ya ya karena emang biar temen ya sama siapa aja iyalah masalah gak boleh temen-temen siapa aja ya kan apa namanya hidup rukun hidup rukun damai bineka tuh gak liga istilahnya kan berbeda-beda tapi tetap satu oh oh apa nih oh oh iya maksudnya bener-bener yang sungguh indah kalo misalkan kita hidup berdampingan dan penuh toleransi ya mas betul karena kan hidup apa namanya yang namanya eh perbedaan dan juga eh apa namanya perbedaan tuh indah gitu ya kan kayak pelangi gitu kan warna-warni ya gak sih bener banget apalagi kalo pelanginya di mata kamu ah jamrut hahaha aduh heee sama sama diem sama sama keselak ya iyalah karena Indonesia juga menganut semboyan bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap satu juga yes bener bang bener satu jua ya ya pecul sekali fine dan memang toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan ya baik antara individu maupun antar kelompoknya ya karena ee secara bahasanya nih kalo secara bahasa wewewewewewe udah kayak minded apa?". ini ya mahasiswa banget ya ada secara bahasa ada secara ada secara barasya chtilla Yoi yoi Jadi toleransi dari bahasa latin ya Tolerare Wih gaya banget bisa bahasa latin ya Tolerare, tolerare Kenapa ya? Jadi tolerare ini artinya sabar dan menahan diri Tuh ya kan? Karena toleransi ini merupakan sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan pada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri Iya, sebenar banget dan ternyata di Indonesia sendiri kan banyak banget kan ya perbedaannya Banget, banget, banget Termasuk juga perbedaan agama Gitu Yang kita ketahui ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya kan? Ada protestan, katolik, islam, hindu, buddha dan juga konghucu yang baru tahun 2 tahun kebelakang apa ya? 3 tahun kebelakang lupa deh ya pokoknya ada 6 tuh bedanya aja dari agama aja udah banyak banget gitu kan? Belum suku di Indonesia ada berapa ribu ya kan? Bener Ya kan itu artinya kita harus benar-benar menanamkan dan menerapkan sikap toleransi apalagi terhadap hal agama gitu kan di negeri kita banyak banget soalnya ada 6 Yes bener banget Dari situ baru deh kita bisa saling menghargai satu sama lain, saling sayang, saling cinta, rukun Yes Ya kan? Bener 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 Terjaga deh tuh persatuan Iya bener Ada contoh toleransi juga nih yang terjadi di Jayapura Iya Jadi ada 6 anggota HMI ya yang membantu polisi mengatur arus lalu lintas dan juga mengamankan misa malam natal Wow Keren banget Nah dalam penanganan ini pengamanan ini ya maksudnya Nasrul dari HMI ya Dia mengaku gak dikasih imbalan oleh siapapun ya Masya Allah Bantuan ini tuh emang didasari sama niat tulus membantu umat Nasrani dalam agar bisa melakukan ibadah dengan baik Wah keren banget itu Baru toleransi mantap Bener banget Dan biasanya setiap tahun ya kalo misalkan sebelum pandemi Itu kayak yang di Jakarta katedral sama istiqlal Oh iya bener Saling bantu gitu pas di hari raya Iya bener bener Pas lagi lebaran katedralnya gak bantuin juga ngasih lelahan parkir dan sebaliknya kayak gitu Ah keren banget Indahnya Indonesia aku Kalo udah damai rukun semuanya aduh pasti Pasti semua Bahagia 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 Senai Malam ini Malam ini Oh hari ini katang gitu Malam ini malam itu baru malam ini Iya baru mau protes nih emosi nih Terakhir bagi kita Untuk langsung diralat ya Untuk mencurahkan rasa rindu di dada Dumpa dong 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 just tak 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 Wow Yang kita masih Pengmakan Pengmakan Aduh ya ampun Iya 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 Kepercayaan seni, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya lah ya pokoknya sampai ke kebiasaan. Dan toleransi agama sendiri juga merupakan pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Duh, ya kan? Seru nih. Contohnya kayak di Jakarta Pusat ya, yang tadi aku ceritain ada Masjid Istiqlal yang emang letaknya ada di Sabotanga Gereja Katedral. Ya kan, tuh, bersebrangan. Terus ada juga di Desa Ngargoyoso, di Kaki Gunung Lau. Terus juga, ini di situ tuh ada tiga tempat ibadah bahkan. Ada Masjid, ada Gereja, dan ada juga Puro. Oh, keren ya. Jadi sebenarnya dari tempat ibadahnya aja banyak kok tempat-tempat yang berdampingan gitu kan. Iya, iya, iya. Memang harusnya seperti itulah. Karena kan beribadah adalah hak setiap umat manusia. Iya, betul sekali. Iya kan? Dan juga ada survei ini yang menjelaskan kalau kerukunan umat beragama di indikator toleransi ini merupakan mempresentasikan, merepresentasikan dimensi yang saling menerima. Menghormati, menghargai perbedaan. Sedangkan kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Betul, sekali. Dan juga indik serpunan umat beragama yang tertinggi di Indonesia ini ada di Papua Barat. Dengan skor 82,08. Wow, gede banget loh. Keren ya, Papua. Mantep sih, keren sih Papua Barat sih. Iya sih, bener banget. Karena aku waktu itu pernah lihat ada... Keren mau ngomong, karena aku juga pernah ke Papua. Enggak, belum. Belum ya? Gue pernah lihat ada video di Twitter ya. Jadi itu tuh ada kayak anak muda di Papua gitu, anak muda gerejanya gitu. Mereka tuh nyanyiin lagu, lagu apa, sholawatan gitu ya. Pikey. Tapi pakai dua macem gitu. Ada yang dari, pakai marawis. Oh, dari yang muslim. Dari yang muslim. Terus juga yang dari umat kristianinya pakai, apa kayak, siksofon kayak gitu. Kayak orkestra gitu loh. Iya, kayak biasa di gereja gitu ya. Itu keren banget itu. Wow. Itu keren banget itu. Bersumat ya. Parah sih. Dan for your information, Smartizen ternyata di tanggal 16 November 1995, negara-negara termasuk dalam Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau yang kita kenal UNESCO gitu ya. Sudah mendatangkan nih deklarasi prinsip toleransi dan juga program aksi untuk memajukan toleransi di tahun tertentu gitu. Nah, dokumentasi final mengenai toleransi ini diadopsi oleh KTT PBB pada 2005. Di dalam dokumen itu merekomendasikan agar negara-negara di dunia meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan menghormati kebebasan, mempromosikan rasa hormat, toleransi, dan dialog antar budaya. Dan makanya tuh ya, Smartizen, kita tuh di setiap negara direkomendasikan untuk menjadikan toleransi itu kan sebagai norma dan juga kebijakan hukum untuk seluruh warganya sebagai way of life. Biar adil ya. Biar adil. Jadi bener-bener toleransi itu harus ditanamkan kepada diri sendiri dan dijalankan sehari-hari. Tuh, kok bisa dari kecil tuh diajarin gimana cara toleransi ya kan? Karena nah. Ninggini. Aku arep. Wuuu, arep apa? Smartizen, Smartizen. Masa jaman gini belum bangun? Tiba-tiba. Iya loh. Eh, karena long weekend kali ya kan? Iya bener-bener. Bener-bener, bener-bener. Bawaannya pengen rempahan terus ya. Iya bener juga. Mata berat kayaknya buat melek. Sepet banget gitu kan ya. Bener-bener. Aduh. Tadi juga gue berat banget mata. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Wah, sampai-sampai. Sampai dah pokoknya. Iya, bener lah. Sampai dikenal. Aduh, tapi ya siapa tau ada yang udah nyawain radio-nya kamu di 106FM atau di YouTube live streaming 106Diang Derta. Hai-hai semuanya. Halo. Selamat pagi, selamat hari Natal ya. Buat teman-teman yang merayakan nih. Gita ngelalu 25 Desember. Iya betul. Selamat datang di antar pagi. Barengan Ica sama Gifar nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Ya lagi ngomongin seputar. Toleransi. Indahnya toleransi. Indahnya toleransi. Indah banget ya. Yes, bener banget dan bahkan ada, tadi udah kita ceritain kalau misalkan ada yang namanya Deklarasi Prinsip Toleransi dan Program Aksi untuk memajukan toleransi gitu kan di UNESCO. Betul. Gitu kan. Betul, betul, betul. Tapi walaupun udah ada yang kayak gitu, masih ada tuh suka yang namanya retaknya kerukunan umat beragama intoleran gitu kan. Ini yang gak diinginkan sama siapapun sebenernya ya. Betul banget. Duh, 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 duh. Kenapa bisa kayak gitu gitu kan ya. Kenapa nih? Nah biasanya sih seringkali di latar belakang ini ada dua faktor nih yang paling dominan. Setelah badan intelijen diauntirta mencari tahu. Wow, tiba-tiba nih kita punya bin ya. Bin dia. Bid berarti badan intelijen diauntirta. Iya bener juga. Bidia. Biduan. Oh my God. Bisa juga sih. Biduan intelijen diauntirta ya kan. Biduan. Jadi, aduh, faktor yang pertama nih ya. Populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang kemudian dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Itu dia. Harus digaraf besar. Harus di blok kayak gitu ya. Yes. Karena ada nada kebencian. Iya. Itu yang bikin hancur segala macemnya ya kan. Dan yang kedua ada faktor politik. Oke. Ya kan. Yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu. Sehingga menggirik masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Ini juga yang gue gak suka nih. Kalau politik itu mengkomodifikasi agama ya. Jadi dibawa-bawa tuh agama di... Aduh, gue enggak sih. Gue paling gak bisa tuh. Iya. Orang-orang kayak gitu tuh. Itu ya dua faktor yang paling dominan gitu ya. Iya bener. Banget sih emang itu pasti. Kerasa banget lah. Kerasa. Iya. Betul sekali. Dan bahkan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan ada Bapak Ahmad Akkonoras nih yang menyampaikan kalau sebenarnya esensi yang diinginkan dari moderasi beragama itu adalah karena sesungguhnya beragama secara moderat udah jadi karakteristik umat beragama di Indonesia. Iya kan. Nah, makanya tuh ya Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di Maluku gitu ya contohnya intensif mensosialisasikan program keberagaman antar umat beragama melalui kunjungan silaturahmi dalam rangka sosialisasi, moderasi, dan kerukunan umat beragama. Wow, keren banget ya. Keren banget. Dan emang tujuan silaturahmi ini kan adalah ingin menyatukan berbagai persepsi tentang membangun keharmonisian beragama di Kecamatan Mandioli Selatan. Iya. Mandioli maksudnya. Mandioli. Mandioli Selatan. Itu contohnya di Malut ya. Maluku Utara keren banget. Tadi Papua Barat, sekarang Maluku Utara keren-keren. Nah, Indonesia Timor, I love you. I love you, I love you. Jadi pengen ke Indonesia Timor keren banget ya. Iya, gue penasaran deh. Iya, gue pengen ke sana. Tapi katanya, Apalagi sekarang kalau mau berpergian, mesti menyertakan surat revit juga ya. Iya, bener. Tambah ke luar lagi, Dito. Iya, ampun. Tambah lagi, Dito. Iya, gue berdoa. Semoga kita berdua nanti, Ca. Dan teman-teman diuntir tadi juga smartizen ya. Kirain berdua doang. Masa berdua doang. Nanti ada fitnah yang terjadi. Iya kan. Semoga pandemi beres ya kan. Abis pandemi kita dapet duit. Tau dari siapa ya kan. Bisa tentu berangkat ke Papua ya kan. Iya, mudah lah berangkat aja pokoknya. Di menit 5-6 di jam 8 masih barengan Ica dan Gifar yang lagi agak PR dulu tuh ya perutnya. Aduh, masih sama Ica nemenin kamu smartizen sampai jam 10. Wow, satu jam lagi ya. Ini Ica sama Gifar nemenin kamu. Gak apa-apa dong ya. Dan kita kasih ngomongin seputar toleransi ya. Khususnya di toleransi beragama ya smartizen. As I said before, Gak masih apa ya bisa dibilang masih ada juga orang-orang yang intoleransi. Khususnya di seputar hal beragama gitu kan. Padahal penting banget gitu loh untuk melakukan toleransi yang harusnya udah jadi budaya. Dan sungguh-sungguh ditanamkan dalam diri dan dijalankan di kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena dengan saling menghargai, saling memahami, terus bertoleransi, pasti semua hidup damai berdampingan. Seru deh pokoknya penuh cinta gitu ya istilahnya. Dan ngomongin lagi tentang kerukunan dan toleransi beragama. Ini ada salah tiga ternyata smartizen yang menjadi kota toleran se-Indonesia. Kota salah tiga gitu ya, bukan ada salah tiga. Salah tiga sebagai kota toleran se-Indonesia gitu. Perbedaan keyakinan gak menghalangi warga-warga di Salah tiga untuk saling membantu. Untuk merayakan hari-hari besar keagamaan gitu. Nah contohnya ada lagi juga nih yang menjunjung tinggi toleransi untuk mempertahankan kerukunan. Seperti warga yang ada di Jalan Pundaksari, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir. Jadi selama 4 tahun terakhir ini ya smartizen, para pemuda di Jalan Pundaksari ini setiap menjelang Natal, tetap melakukan gotong royong untuk menghias pohon cemara atau pohon Natal yang berukuran besar gitu kan yang ada di rumah Sabto Minawinasis gitu. Nah Pak Sabto Minawinasis sendiri nih bilang kalau misalkan rutinitas menghias pohon cemara itu dilakukan bersama-sama dengan remaja muslim juga. Karena sebagian pemuda ada yang mengecat bola-bolanya, terus ada yang masang-masang hiasan di pohon-pohon cemaranya, terus juga masang lampu dan jaringan listrik. Pokoknya ya dibikin sedemikian rupa gitu kan pohon cemaranya secantik itu gitu. Dan ini gotong royong loh, rame-rame. Semua pemuda-pemudi remaja-remaji, remaja-remaji, remaja-remaja yang ada di Jalan Pundaksari. Nah ada juga nih yang bilang dari temannya Pak Sabto Rubianto, ini bilang kalau misalkan walaupun berawal dari iseng nih, awalnya iseng-iseng aja gitu kan. Nah sekarang hiasan pohon natal ini tetap digarap serius selama 4 tahun terakhir ini. Kan dia juga mengakui setelah adanya pohon natal di depan rumah Sabto, beberapa orang memanfaatkannya untuk berfoto gitu. Bagus pasti ini kebayang nih pohonnya ya, sampai banyak yang rame mau foto. Dan Rubianto juga bilang kalau misalkan ketika ada azan nih berkumandang, aktivitas membiarkan pohon dihentikan dulu untuk sementara. Jadi walaupun saling gotong royong, saling membantu, walaupun berbeda agama, tapi tetap menjunjung tinggi, kalau ibadah tetap nomor 1 gitu kan ya. Dan ini ada juga dari IKUB di tahun 2017, ini yang mengukur kerukunan umat beragama yang mencakup, ada mencakup tiga aspek nih semartisan. Ada keseteraan, toleransi, dan juga kerjasama. Nah dari situ ukuran yang digunakan adalah skala 0-100 dengan kategorisasi 0-20 sangat tidak rukun, 21-40 tidak rukun, 41-60 sedang cukup rukun, 61-80 rukun, dan 81-100 sangat rukun. Makanya kenapa tadi di Maluku Utara ya dibilang sebagai daerah yang toleransinya tinggi, karena sampai di angka 80-an gitu ya, semartisan angka toleransinya. Nah, nggak cuma di Maluku aja, ternyata ada 34 provinsi di Indonesia, ada 5 provinsi yang ditapakan sebagai lokasi untuk melihat realitas kerukunan atau yang paling toleransi gitu kan ya. Ada Bali dengan nilai 79,5, terus Nusa Tenggara Timur dengan nilai 83,4, ACN 60,0, Sumatera Barat 67, dan Jawa Barat yang 68,5. Itu tadi, wow keren-keren banget ya smartisan. Dan dengan adanya hari raya Natal hari ini juga, semoga semua yang merayakan selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dan damai sukacita Natal selalu menyertai keluarga semua dan teman-teman yang diagamain juga tetap menghargai perbedaan, tetap memberikan sukacita juga buat teman-teman kita. Dor! Kan ada gifar kan, langsung pas aku bilang dor ada gifar. Halo smartisan, masih sehat semua kan ya, aman lah ya semua ya. Tadi dia ada, ini dulu mesti terbang dulu, naik aja. Biasa ada ini panggilan dari BIN ya, badan intelijen negara. Wow keren sekali. Parah gue kan. BINUAN kan badan intelijen. Intelijen tapi ngaku gimana coba. Oh iya juga. Oh iya juga nih ada di gifar, di base-nya di gedung fisik lantai 2 nih. Eh kita kan tadi tuh sebelumnya, Ica tuh ngasih tau smartisan tentang kerukunan dan toleransi beragama, dan awal juga kita ngomain kayak gitu ya. Betul, betul, betul. Ada daerah yang sangat menjunjung toleransi setinggi itu gitu. Oh iya 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 iya. Nah itu kan keren banget gitu kan bagus. Parah itu keren, keren, sekeren-kerennya pokoknya. Iya, bisa harus banget kita adaptasi, kita tiru. Dan gimana caranya gitu nih, ada banget cara-cara yang harus kita lakukan untuk memelihara toleransi dan kerukunan beragama. Mungkin nggak secara skala lebih luas ya maksudnya kayak daerah gitu. Mungkin bisa dimulai dari daerah kamu ya komplek kamu misalnya ya kan, tetangga-tetangga kamu gitu ya kan. Atau dengan circle kamu, temen-temen, pertemanan gitu kan ya. Nah gimana caranya tuh Ica? Yang pertama ada yang namanya menjaga silaturahmi. Ya gitu kan, ya kan namanya juga silaturahmi, ya kan tujuannya untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang untuk mempelajari mengenai hal-hal positif dari agama temen-temen kita, saudara-saudara kita gitu. Dan untuk saling menghormati dan menghargai pastinya. Ya ini yang berkunjung aja, nanti kita obrolannya kan pasti akan mencair gitu ya kan. Oh betul. Nah itu dia yang makin bikin kita sama temen-temen kita tuh jadi makin akrab gitu ya kan. Iya makin bikin-kiribingit, gidi-bikin-ngi. Ih digiti. Yang kedua ada saling berkunjung bagi para pemuka agama nih, jadi gak cuman si apa ya, umatnya gak umat juga ya. Warganya. Warganya lah ya. Iya gak cuman warganya. Masyarakat. Pemuka agamanya mungkin di komplek itu kan gak cuman satu pemuka agamanya mungkin ya, siapa tau ya kan. Jadi saling harus menghormati dan menghargai gitu. Jadi saling apa ya, sama aja sih sama kayak satu ya intinya silaturahmi gitu. Mungkin bisa saling sharing juga gitu kan. Terus juga dari silaturahmi, dari berkunjung, pasti bakalan ada yang namanya bertukar hal-hal positif. Banget. Ya kan. Yang dibicarain banyak banget, terutama ya dari masing-masing dengan kepercayaannya masing-masing juga gitu kan. Hal positif kan bisa banyak ya. Banyak banget. Mungkin kayak saling memberikan apa ya, kayak masukan dalam hidup mungkin ya bisa ya kan. Terus juga saling membukakan, tutup botol buat minum. Iya boleh juga. Iya kan saling menuangkan air itu kan hal positif juga. Iya betul sekali. Banyak banget pokoknya ya. Parah. Selanjutnya ada mengunjungi tempat-tempat nasional nih. Jadi ini fungsinya agar masyarakat lebih mengenal ya sejarah perjuangan para pendiri bangsa Indonesia untuk memperlahankan negara keperagamannya. Iya. Karena negara Indonesia ini gak cuman didirikan sama satu agama saja gitu kan. Apalagi kita ini punya Pancasila gitu ya. Terus juga kita punya Monumen Pancasila Sakti dan juga Monumen Nasional. Iya. Itu bisa banget buat kamu kunjungi. Bener banget. Gitu. Buatnya di reminder. Yes bener. Bener banget, bener banget. Yang kelima. Dia bekerja sama membantu tetangga yang berbeda agama yang sedang terkena musibah. Wah ini sih parah sih harus sih. Wajib. Wajib banget ini mah. Mau apapun keadaannya ya. Iya. Mau beda agama, beda pilihan politik. Bener. Terus juga beda klub bola. Beda pilihan bubur diaduk, bubur gak diaduk juga. Bener tuh, itu harus ya namanya tetangga tuh kita harus bantu. Saling tolong. Saling tolong menolong ya kan. Tidak memandang apa perbedaannya. Jadi kita gak peduli apa perbedaan kita. Misalnya kita suka dia, dia juga suka dia juga. Waduh. Itu sulit sih. Iya sama ya. Sama dong. Tapi susah loh itu. Iya juga. Ada ya pilihannya sama tapi bikin konflik. Iya emang. Iya, iya, iya. Tapi tetap harus namanya tetangga kita harus bantu ya. Tuh. Keren. Selanjutnya ya. Ada menghargai pendapat teman yang berbeda agama. Oke. Nah ini dia biasanya terjadi di diskusi-diskusi ya. Di kampus ataupun di sekolah dimanapun ya. Iya. Ini sebenarnya yang namanya diskusi memang kita harus menghargai pendapat siapapun yang berpendapat ya. Gak didasari dengan background agama ya. Iya. Jadi kalau misalkan sedang berdiskusi ini kamu harus menaragai apa pendapat teman kamu yang dilontarkan itu ya. Jadi gak bisa kita langsung menjudge. Ah kok gak bisa kayak gitu. Gini, 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 gini. Ih jangan dengerin deh. Dia beda gitu. Ya elah. Kalau yang parah tuh yang kayak gini. Ah lo mah gak ngerti apa-apa udah dim aja ya. Iya. Iya. Ampun, ampun. Anda diskusi tapi begitu. Anda. Itu tadi ada kiranya 6 dan masih banyak lagi pokoknya ya Smartizen kalau kamu mau cari informasi lengkapnya lagi coba digulih aja sendiri bisa kan. Yoi. Tuan tiga belas. Yeay. Gila bikin semangat banget ya pagi ini. Parah, parah. Jaji magisah dari. Tiku. Bila itu bisa membuatmu. Ngomongin soal Natal. Padahal tadi lagi ngomongin. Lagi nyanyi lagunya Dan. Maksudnya lagu Dan itu cocok banget nyanyiin pas Natal. Karena kenapa? Kenapa? Karena Dan. Dan itu kan artinya diantara Natal. Bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa. Bisa aja. Kalau enggak D.A. itu tuh. Di saat aku Natal. Tuh bisa ya kan. Bisa bisa. Jadi kalau ngomongin soal Natal nih gue mau ngasih rekomendasi film buat lo semua yang lagi libur Natal nih ya. Iya. Long weekend deh soalnya ya kan. Buat nemenin lo semua ya kan biar bisa nonton-nonton kalau misalkan udah keluarganya kan udah abis latihan rame atau nonton bareng sama keluarganya mungkin. Iya. Ini ada film yang seru banget. Yang pertama ada film yang selalu ada di salah satu stasiun TV di Indonesia. Pasti sih hafal banget semua orang juga. Dan selalu ditonton juga. Iya diulang-ulang lagi. Home Loan. Yes. Iya kan. Home Loan ini selalu menjadi tayangan wajib ya ketika Natal ya. Iya lagi. Parah. Iya kan. Film ini rilis tahun 1990 ya. Pertama ya. Dan memiliki empat sequel tuh. Tapi yang paling sering diputar di televisi hanya film pertama hingga ketiga. Iya. Karena secara gini besar ya film ini menceritakan petualangan seorang anak bernama Kevin McAllister yang ditinggalkan keluarganya saat libur Natal. Iya. Tapi bingungnya adalah di momen Natal kan pada kumpul keluarga ya. Dia mah ditinggal. Kasian banget. Kan ada iniannya ada kenapa sebabnya gitu. Iya sih. Iya emang. Salah pesawat lah ya kan. Salah tiket ya kan. Aduh. Terus apa lagi gitu ya lupa lah gue lah pokoknya. Pas udah di bandara kan keluarganya. Ini ngasih tiket ini. Kevin. 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 Kevin ini baru bangun dulu. Iya. Mom. Gitu ya. Open the door. Oh gitu sih. Lanjut lagi dari Home Alone. Kita beralih ke film The Nightmare Before Christmas. Aduh. Wow. Agak serem ya. Apa nih? Jadi ada tokohnya yang nama Jack Skellington. Ini adalah salah satu karakter yang paling terkenal sampai sekarang di film ini. Yaitu karakter mirip tengkorak berwarna hitam putih. Oh oke. Film ini bercerita tentang makhluk-makhluk serem yang pengen menuntut. Eh pengen menuntut. Ya pokoknya menuntut pengen ikut. Perayakan Natal. Bahkan mereka sampai menculik sentaklaus. Dan menggantikan tugasnya dalam. Alah lucu berarti ini mah. Dibagikan hadiah. Oh Nightmare Before Christmas itu loh yang. Apa. Tengkorak yang tulang-tulang. Iya. 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 Ini serem abis ngomongnya tengkorak. Iya. Jujur li ini. Jujur li. Aku mah belum nonton sih The Nightmare Before Christmas ya. Aku juga belum nonton. Tapi tau kayaknya tokohnya tuh. Kayak si Home Alone. Si karakternya. Kecuali si Home Alone. Selalu gitu ya kan. Dari pagi sampe siang tuh biasanya. Home Alone 1, 2, 3. Keren. Dan selanjutnya ada film Elf ya. 2003 ya. Jadi film ini bercerita tentang William. Yang terbawa ketika masih bayi di karung hadiah Santa. Hingga pada akhirnya William dirawat oleh Santa dan kaum Elf hingga dewasa. Tapi di usia yang 30 tahun William baru tau kalau dirinya adalah manusia nih. Dimulailah perjalanannya mencari keluarga di sebuah kota besar. Seru banget nih pasti ini ya. Pecarian jati diri dan keluarga. Betul. Betul, betul, betul. Selanjutnya. Selanjutnya ada film A Christmas Carol. Ya. Nah kalau film ini biasanya kan kalau film Natal tuh kayak suka cita, seru, seru, happy-happy. Nah kalau film ini justru filmnya tuh gloomy-gloomy gitu ya. Tapi walaupun terkesan gloomy gitu ya. Film A Christmas Carol ini meaningnya sangat dalam gitu. Meaningful banget. Jadi kita bener-bener bisa memetik pelajaran berharga selama menonton film A Christmas Carol ini. Karena memang biasanya film-film yang gloomy-gloomy gitu maknanya dalem ya. Bener banget. Iya, iya, iya. Selanjutnya ada The Polar Express. Oke. Jadi film yang diangkat dari novel anak-anak populer karya Chris Van Osburgh ini menceritakan kisah seorang anak yang meragukan keberadaan Santa Claus nih. Oke. Hingga suatu ketika, iya dijemput oleh kereta miserius yang membawanya ke kutub utara dan bertemu Santa Claus. Hai. Santa is coming. Kamu mau apa? Kamu mau apa Santa? Eh, Santa lagi. Maksudnya dia minta dirinya sendiri. Self reward, self reward. Santanya self reward ya kan. Setelah dia bagi-bagiin tuh, hadiah-hadiah akhirnya, hohoho Santa kamu mau apa selfie reward? Karena dia sudah membagikan kebahagiaan ya mas, selfie reward dong ya tak kan. Betul. Nah itu 6 film yang mungkin bisa kamu tonton di libur natal tahun ini. Dan bisa banget ditonton sama keluarga kamu ya bareng-bareng ya. Apalagi home alone tuh ya kan seru banget. Pasti ketawa-ketawa tuh nonton-nonton. Mau udah nonton berapa kali juga tetep-tetawa. Seru soalnya ya kan. Itu dia smartizen ya. Enjoy the movie and enjoy your Christmas. Halo, cinta aku dan giver buat smartizen gak pake kurang 1% segala lah pokoknya love you full. Full 100% buat kamu semua smartizen ya kan. Gak ada tuh kurang-kurang 101%, 1%. Bang kurang 0,001% pun tidak. Aduh, 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 aduh. Gini. Rasok. Keren banget ya. Rasok. Tapi ngomongin lagu cinta. Iya. Tadi kan lagu cinta ya kan. Love you full kan. Yoi. Kita bakal ngasih lagu-lagu nih. Buat dinikmatin sama smartizen ya. Iya. Buat kamu-kamu. Karena dari tadi kita ngomongin toleransi beragama ya. Iya. Dan seputar cinta yang ini sih buat kamu-kamu yang menjalani LDR, tapi bukan long distance relationship. Relationship. Tapi long distance. Long distance religion. Wow, 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 wow. Berbeda keyakinan. Kamunya yakin dianya enggak. Hahaha. Aduh. Aduh. Silahkan. Ih, sian banget ya. Kasian banget ya. Hahaha. Ya, langsung aja nih Cia kasih lagunya yang pertama. Yang pertama lagunya Firza, kita yang beda. Tuhan kita cuma satu, kita yang tak sama. Gitu lah kira-kira ya. Iya, betul. Dan sebenernya ternyata ini adalah lagu yang menjadi kayak flashback-nya Firza sih. Karena dia pernah mengalami pacaran beda keyakinan. Oh, gitu. Iya. Dan uniknya lagu ini diciptain sama Lila ya. Lila ini siapa? Sama Lila, sama vokalisnya Lila maksudnya. Iya. Si Indra. Indra si Naga itu loh. Iya, bener. Tapi Indra si Naganya sekarang. Gubang janggaga. Sekarang udah di Adaben. Iya, jadinya bukan Aga Will lagi. Aga Adaben. Naga Adaben ya bener. Iya bener. Bener 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 bener. Sesuai dengan lagunya ya. Lagunya tentang itu ya. Tentang pacaran beda keyakinan atau beda agama yang tidak berjalan dengan baik. Tuh. Selanjutnya ada Marshall, Peri Cintaku. Samsung banget sih ini. Eh, gimana lagunya lupa gue? Benteng begitu tinggi. Sulit untukku gapar. Aku untuk kamu. Oh, itu. Oh, itu Marshall nyanyi ya. Apa mungkin iman kita yang berbeda itu. Tuhan memang satu. Cukup, cukup. Sudah susu. Kita yang tahu. Sudah, sudah cukup. Cukup, 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 cukup. Ya lagunya diciptakan sama Yofi Widianto ya. Dirilis pada 2011 April. Dan merupakan single Marshall dalam album kelima yang berjudul and the story continues. Iya. Iya lah sih, benar sih. Harus berlanjut hidup itu ya walaupun. Memang sulit untuk dijalankan dan diteruskan. Hidup mau bagaimanapun pasti berlanjut ceritanya. Betul. Sampai kamu dipertemukan sama kematian. Dan sampai juga kamu bertemu kepada jalan terbaik. Seperti lagunya Seventeen juga. Yang emang bercerita tentang cinta atau pecaran. Jalan terbaik ya. Gimana lagunya ya? Tidak ada lagunya. Gatau. Jalan ini jalan terbaik bagi kita untuk mencurahkan. Hah? Bukan emang. Salah dong. Lupa, lupa lah. Ya Allah. Pokoknya enak lagunya. Gak mungkin enak Seventeen. Lupa gitu loh. Kadang tuh kan kita inget lagunya judulnya. Lupa. Judulnya inget lagunya. Lupa. Benar. Begitu emang. Manusia ya. Cuka judulnya lupa, lagunya lupa gitu. Emang gak tau ya. Nah itulah. Itu kira-kira ada. Ada lagi juga The Script yang Science and Faith. Oh iya iya iya. Ya kalau gak salah. Ada juga Naif Air dan Api. Itu beda juga ya. Itu beda sifat kalau itu. Ya udah. Beda sifat. Ya makanya juga sih. Sama kaya beda keyakinan. Kamu nyanyakin dia nyangga. Setengah sang nam dia Untirta. Smart LRJ. Ya 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 ya. Aduh gak kerasa banget nih. Apa? Udah mau jam 10. Betul. Paget. Dan kita udah harus pamit nih Berat Isma Tizen ya. We have to sign in out gitu kan. Bener banget. Lagi selamat sebut kamu yang udah nyalain radio. Terima kasih juga yang udah stay di streaming kita di 106 di On Tirta. Dan selamat sekali lagi untuk yang merayakan hari-raya hari ini. Betul. Selamat berlibur untuk kamu yang menjalankan liburan long weekend juga. Yes mohon maaf apabila banyak salah-salah kata nih. Kalau gitu langsung saja. Ico pamit. Kiefer pamit. Diantar pagi pamit. Happy weekend. Bye-bye.